Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kembali ISPG akan menyelenggarakan acara Ngabuburit yang pertama dengan topik data science di era industri 4.0. Kita bersyukur memiliki narasumber yang luar biasa di sini, Bapak Arief Gusnanto. Sebelum kita memasuki diskusi lebih lanjut, saya akan memberitahukan kurikulum Vitae beliau supaya nanti kita bisa sama-sama belajar. Jadi Pak Arief ini merupakan statistician yang sekarang memiliki fokus riset terkait metodologi statistik di dunia medical, molecular biology, genetics, psikologi, psikologistik, dan high dimensional data. Jadi beliau ini memang pakarnya di sini. Dan beliau ini saat ini sudah mem-supervise kurang lebih 15 PhD student ya, Mas Arief. Karir pendidikan beliau sangat panjang nih kalau dari CV. Beliau lulusan S1 dari Bogor Agricultural University, IPB, tahun 1994 sampai 1999. Dan saat ini beliau menjabat sebagai associate professor di Departemen Statistik University of Leeds, mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Jadi Mas Arief akan mempresentasikan kepada kita terkait data science di era industri 4.0. Namun sebelumnya pemberitahuan juga buat teman-teman, semua yang boleh hadir. Nanti pada saat Mas Arief presentasi, jikalau ada pertanyaan silakan diketik pertanyaannya di kolom chat. Dan pada saat nanti akan penyampaian paparan presentasi, semua partisipan akan di-mute oleh Panitia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Arief. Monggo silakan Mas Arief. Ya, terima kasih. Bentar, saya share screen dulu ya. Right. Bisa kelihatan ya, atau? Ya, jelas. Jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Arief Gus Nanto, dari Departemen Statistik University of Leeds. Di sini baru jam 10 ini, kalau Bapak Ibu sekarang mungkin udah jam 4 sore ya. Jam 10 ini lagi berat-beratnya, berat-beratnya puasa ini. Saya ingin dalam hal ini, saya ingin sekedar berbagi mengenai data science and analytics in the era of industry 4.0. Seperti disampaikan tadi oleh moderator, saya lulusan IPB, berkencimpung banyak di bidang statistika untuk medis, tapi juga untuk social science. Saya tidak, saya tidak, saya tidak, secara total tidak, istilahnya buta dengan beberapa kasus atau beberapa aplikasi statistik dalam geostatistics ya. Karena di Leeds itu, di University of Leeds, pusat salah satu center for geostatistics di UK itu dulu di Leeds, tahun 80-90-an. Jadi saya masih ketemu dengan beberapa orang, seling diskusi mengenai konteks geostatistics. Sayangnya pakar-pakar geostatistics di Leeds sudah pada pensiun, sehingga saat ini di UK yang pakar geostatistics malah di University of Lancaster. Di sebelah barat, di kesempatan kali ini saya ingin highlight atau sekedar mengingatkan kembali pentingnya data science and analytics di era industri 4.0. Jadi topik pembahasan saya ini agak lebar, agak luas, tidak spesifik di bidang tertentu, tapi Bapak-Ibu sekalian kira-kira bisa menarik ke bidang Bapak-Ibu sekalian konteks dari apa yang saya akan diskusikan. Sebelum mulai, ini ada kuis, bukan karena saya dosen terus suka ngasih kuis, tidak, tapi ini ada inti yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, Angkatan North America itu banyak mengalami kerugian dari jumlah pesawat yang jatuh di medan perang. Jadi mereka itu pengen melapisi pesawatnya itu dengan baja, supaya lebih tahan lagi tembakan. Nah pertanyaannya itu di mana? Di mana mesti ditaruh ini bajanya? Karena kan enggak semua badan pesawat bisa ditaruh baja, karena kan baja sangat mahal, sangat jarang kalau di waktu perang kan? Jadi mereka itu melihat pesawat-pesawat yang kembali ke pangkalan, dan mereka itu mempelajari pola-pola tembakan dari pesawat-pesawat yang mereka lihat. Nah ini kita lihat di sebelah kanan nih, di sebelah kanan, lihat yang titik merah itu adalah tempat-tempat di mana pesawat-pesawat itu menerima tembakan. Jadi di bodi pesawat, di ujung sayap, sama di elevator, elevator itu yang buntut yang di bawah, elevator. Nah pertanyaannya itu, di mana? Mesti dilapisi baja. Nah opsi pertama ini saya kasih supaya gampang aja ini. Opsi pertama itu di ujung sayap, di bodi di tengah itu, bodi pesawat di tengah, sama di elevator, di bawah itu yang dibuntut-buntut pesawat. Nah second option, pilihan kedua itu malah di nose, di ujung, di hidung pesawat, depan pesawat, terus di engine-nya, kita lihat itu kan malah nggak kena tembakan engine-nya, dan tengah pesawat, badan pesawat. Nah pertanyaannya, di mana yang perlu dilapisi oleh baja? Nah nanti jawabannya saya sampaikan di belakang. Tapi pertanyaannya dua itu ya. Apa opsinya dua itu? Right. Industri 4,0 ini sebetulnya istilah yang digulirkan oleh pemerintah Jerman. Ini beberapa tahun yang lalu mengenai industri 4,0. Karena kan mereka negara industri ya, jadi mereka itu punya action plan untuk ke depannya bagaimana mengenai industri mereka. Nah sebetulnya strategi yang sama sudah juga diterapkan di Amerika maupun di Cina dan negara-negara lainnya. Bahkan Indonesia juga sudah Departemen Perindustrian mengeluarkan action plan untuk industri 4,0. Kenapa disebut industri 4,0? Karena ini dianggap sebagai revolusi industri keempat. Revolusi industri pertama itu akhir abad ke-19. Pertangan sama akhir abad ke-19 ya. Di mana ditemukannya mesin uap. Sehingga terjadi waktu itu namanya revolusi energi. Jadi orang yang tadinya bekerja arah manual dengan tenaga manusia atau tenaga binatang yang ditarik kuda atau apa, sekarang dengan adanya ditemukannya mesin uap, menjadi mesin uap lebih kuat, lebih bisa banyak. Sehingga pabrik-pabrik bisa dijalankan oleh mesin uap lagi, sudah tidak lagi oleh manusia. Nah, revolusi industri kedua, 2020 dengan adanya mass production, produksi masal, jalur perakitan, ditemukannya listrik, sehingga proses menjadi lebih efisien lagi. Sedangkan revolusi industri ketiga, ini dimulai tahun 1980-an, akhir abad ke-20, di mana ditemukannya komputer, sehingga proses produksi atau proses industri itu lebih terotomatisasi. jadi sudah pabrik mobil misalkan itu sudah pakai robot untuk melakukan assembly maupun perakitan mobilnya. Jadi proses otomasi dengan komputer itu sudah berjalan dengan ditemukannya komputer. Nah, revolusi industri keempat, ini ditandai dengan cyber physical system. Jadi, apa yang dimaksud cyber physical system ini? ini artinya sudah tidak lagi komputer dan otomasi, tapi mereka itu sudah saling berkomunikasi antar mereka, mereka bisa mengirim sinyal katakanlah, tapi juga menerima sinyal untuk melakukan adjustment. jadi sudah terjadi komunikasi antar komputer otomasi, antar gadget, jadi ini sudah tidak hal yang aneh lagi, karena setiap kita pegang handphone, itu sebetulnya sudah a physical system on its own. jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya 10.000 km dari kita dengan WA, itu kan salah satu wujud dari cyber physical system sebetulnya. tapi beberapa orang itu melihat bahwa sebetulnya revolusi industri kedua itu hanya sekedar optimisasi dari revolusi industri pertama, karena sebetulnya mekanisasi itu sudah ada, cuma lebih dioptimisasi lagi. dan mereka menganggap revolusi yang sebenarnya itu yang pertama dan ketiga tadi, karena di revolusi ketiga itu terjadi revolusi dengan munculnya komputer, sehingga proses itu terjadi otomatis, karena komputer yang mengambil alih. kalau kita memakai pola ini, jadi sebetulnya revolusi industri keempat itu hanya sekedar optimisasi dari revolusi industri ketiga. ya bukan hal yang aneh lagi, karena handphone kita itu secara tidak langsung sudah kayak komputer, Anda boleh sadar atau tidak, tahun 1985, kekuatan komputer pada saat itu, itu masih lebih rendah daripada kekuatan komputer otak dari HP kita saat ini. jadi ini hanya sekedar optimisasi, maka muncul yang namanya disruptions, disruptions itu gangguan terhadap proses-proses bisnisnya. Salah satu fitur yang penting dari industri 4.0 itu adalah smart manufacturing, tapi kalau saya bilang smart manufacturing ini bukan, tidak hanya dalam konteks pabrik ya, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi secara general, mereka itu menggunakan emerging technology untuk memfasilitasi komunikasi antar gadget, antar objek, antar robot, antar alat ya, internet of things itu melalui jalur internet komunikasinya, wireless sensor, wifi itu salah satu bentuknya. Kalau kita di rumah itu sebetulnya memakai cyber physical system, handphone kita itu terkonek dengan wifi, terkonek dengan TV untuk yang memakai indie home atau apapun first media. Cloud computing itu artinya proses analitik itu terjadi tidak di gadget Anda, tidak di alat Anda, tapi di server yang terletak di mungkin jauh dari tempat kita berada. Apa contohnya ya, kalau kita melakukan belanja, terutama buat Anda yang pernah tinggal di luar negeri, belanja di Amazon atau online shop. Kalau di Indonesia itu Lazada, Bukalapak, itu kan ketika Anda melakukan pembelian, mengkalkulasi segala macam, itu secara tidak langsung kan proses analitiknya itu tidak terjadi di komputer Anda, tapi di servernya mereka. Ini yang disebut dengan cloud computing. dalam skala sederhananya. Mobile internet, ini yang kita pakai setiap hari. Mobile internet ini sudah merevolusi banyak hal. Jadi kalau kita pakai handphone, akses internet dari handphone kita, mobile internet, atau gadget-gadget yang mengakses internet secara mobile. inilah salah satu bentuk emerging technologies. Tapi, di inti dari semua itu adalah data science and analytics. Karena apa? Karena yang mereka komunikasikan itu sebetulnya data. Informasi yang mereka tukarkan antara alat, antara server dengan komputer Anda, antara handphone saya dengan handphone Anda, itu tidak lain hanya data. Dari kacamata handphone, emoji yang macam-macam bentuknya itu, itu tidak lain hanya data di matanya handphone. Tulisan kita itu tidak lain hanya data di matanya handphone. Jadi, inilah kunci dari semuanya. Itu data science and analytics. Nah, data science and analytics itu, kalau kita bicara data science, itu bisa kita lihat di diagram ini. Apa yang dimaksud dengan data science? Ini salah satu peminat data science, namanya Drew Conway. Ini membuat diagram ini. Kita lihat yang lingkaran, ada tiga lingkaran di situ, yang hijau, yang pink, sama yang ungu. Ya, ungu muda ini. Kalau kita lihat, itu yang namanya data science, itu merupakan apa namanya ini, overlap. Overlap ini merupakan bidang yang dibuat oleh tiga lingkaran ini, yaitu math and statistics knowledge. di satu sisi. Yang kedua, itu hacking skills. Saya sebetulnya kurang cocok dengan kata hacking skills ini. Tapi, kalau kita bicara computer science, ilmu komputer, atau bukan ilmu komputer saja, jadi ilmu komputer, IT, itu masuk ke yang lingkaran pink itu. sedangkan yang substantive expertise ini adalah bidang Anda, misalkan bidang Anda itu bidang geologi, atau marketing, atau industri. Jadi, inilah substantive expertise. jadi kalau kita bicara kaitan antara computer science dengan statistics, itu antara yang pink dengan yang hijau, kita bicara machine learning. Kalau antara yang ungu dengan yang hijau, itu yang disebut traditional research. Kalau kita bicara geostatistics in classical sense, geostatistics itu disitu, salah satunya. Kalau computer science atau hacking skill itu dengan substantive expertise, itu ditulis disitu danger zone. Ini sebetulnya bahaya. Karena tidak memakai formulasi atau dasar-dasar bidang statistics dalam melakukan analitika. Jadi, sebetulnya data science itu baru bisa optimal. Kalau ada kerjasama antara tiga bidang ini. Akhir-akhir ini, data science dan analytics itu ditantang dengan adanya big data. Semua ini tertantang. Dari sisi analitiknya, dari sistem dan arkitekturnya, ditantang dengan munculnya big data. Nah, ini sebetulnya lifeblood. darah dari industri 4,0 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, informasi yang dipertukarkan antar gadget, antar server, antar komputer, bahkan antara manusia dengan komputer, itu sebetulnya data. Jadi, inilah lifeblood of industri 4,0. Beberapa orang itu mengatakan bahwa big data is industri 4,0. jadi sebetulnya industri 4,0 itu tidak lain dari konteks big data ini. Ini adalah diagram dari IBM yang menuliskan mengenai the four Vs of big data. Jadi, data itu ada empat karakteristiknya. Big data itu karakteristiknya ada empat. pertama itu volume. Kalian lihat di sebelah kiri atas. Volume itu luar biasa. Volume, the scale of data. Kalau kita bicara big data, ini data yang diproduksi oleh sistem saat ini, dimanapun kita berada, itu luar biasa volumenya. Most companies in the US itu punya 100, 200, 300 terabytes dari data di US. Kalau kita ingin tahu seberapa banyak data segitu gedenya, itu kalau kita copy-paste, ini sekedar perbandingan saja. Copy-paste satu file Excel, Anda copy-paste itu kan paling cepat hitungkan satu detik sudah selesai. kalau kita bicara data satu terabyte, satu saja tidak usah, tidak usah ratusan, satu terabyte, kita copy sekarang dari external hard drive saja ke komputer kita, tidak usah antar server, kita copy, terus kita paste, itu paling tidak butuh delapan jam. Itu hanya waktu untuk copy-nya saja. kalau jumlah datanya ini kita taruh di zettabytes ini, 43 triliun gigabytes ini kalau yang kita create di tahun 2020 ini, kita taruh di komputer yang punya hard drive 1 terabyte saja. Itu kalau komputernya, laptopnya kita berdirikan begini, jumlah data itu kurang lebih kalau disusun komputernya begini, laptopnya berdiri begini, berdiri, tidak tidur berdiri begini, itu jumlah data yang kita produksi itu melingkari bumi dan lebih. Bayangkan, komputer itu kalau disusun begini, itu melingkari bumi dan lebih. Itu jumlah data yang kita produksi dalam satu hari. Saya tidak bicara setahun, satu hari itu kalau ditaruh di laptop komputer kita dan komputer kita berdiri begini, itu panjangnya, panjang urutannya itu melingkari bumi sudah. Itu begitu banyaknya. Yang kedua itu velocity. Velocity ini adalah data itu bergerak dengan cepat. Yang di sebelah kiri bawah velocity. Velocity dari big data itu data yang kita lihat itu seringkali itu sifatnya streaming. Streaming itu data itu di-generate again and again and again. Biasanya ini kalau sensor contohnya, sensor, kalau kita punya sensor di tempat kerja kita, sensor ini kan bekerja 24 jam. Ketika mereka bekerja, itu mereka melakukan atau meng-generate data sebetulnya. atau kita melakukan trading atau kita melakukan apapun, setiap kita bekerja dengan gadget atau dengan komputer, selama itu pula gadget kita atau komputer kita itu meng-generate data terus-menerus. Karakterisya yang ketiga itu variety yang kanan atas. Variety itu big data ditandai dengan tipe data yang berbeda-beda. ada yang data sifatnya teks. Seperti isi dari Microsoft Excel Anda atau Microsoft Word itu kan sifatnya teks. Tapi ada juga tipe data yang bermacam-macam bentuknya. Seperti kalau kita nonton YouTube itu tidak lain dan tidak bukan data sebetulnya. Video yang Anda tonton itu data sebetulnya. data yang di-download ke handphone Anda dan data itu diterjemahkan dalam bentuk suara maupun video oleh handphone Anda supaya Anda bisa menikmati videonya. Data juga bisa berupa status tweet kalau Anda mentweet Facebook kalau Anda update status Anda upload gambar gambar image itu sebetulnya data karena kan image yang Anda upload itu itu kan disimpan dalam bentuk data dalam bentuk 1-0 1-0 1-0 itu kan data sebetulnya. Yang kanan bawah yang keempat itu adalah veracity. Veracity ini adalah veracity ini sebetulnya the truth the truth about the data. Jadi informasi yang terletak di data itu itu seringkali itu tipis. Jadi maksud saya begini bisa jadi data itu punya banyak sekali tapi informasi yang penting untuk kita itu sebetulnya hanya di sebagian kecil dari data itu. Jadi datanya itu mungkin bergigabyte tapi sebetulnya informasi yang terkandung di dalamnya itu sebetulnya sedikit relatif sedikit untuk yang bisa kita yang berguna untuk kita. saya tidak bilang sedikit itu dalam konteks ini ya maksudnya tidak berguna bukan sedikit itu dalam pengertian gini relatif dibandingkan ukuran datanya data yang kita perlukan itu sebetulnya sedikit untuk melakukan analisa itu itu kemungkinan pertama kemungkinan kedua adalah data itu tersebar di seluruh data apa informasi itu tersebar di seluruh data yang kita punya tapi harus kita combine sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit sehingga setelah kita combine sedikit dari beberapa tempat baru informasi itu berguna buat kita jadi inilah veracity saya ingin meng-highlight kenapa big data analytics itu penting untuk industri 4,6 untuk kita sebetulnya saya tidak akan membahas bagaimana analitik yang dilakukan tapi mengapa data analitik itu penting jadi saya hanya meng-highlight kegunaannya saja kalau untuk bagaimana melakukan analisinya ini harus proper harus ada session setiap hari dari jam 9 pagi sampai 5 sore selama 1 minggu hanya untuk belajar basics pertama dan paling penting adalah prediksi jadi kenapa big data analytics itu penting untuk industri 4,0 untuk kita sehari-hari itu inilah accurate prediction sebetulnya poin pertama yang pertama benefitnya itu adalah improving operation jadi kita membuat operasi kita itu lebih baik kita bisa melakukan forecast inventory yang diperlukan seberapa banyak memanage resources yang kita punya kita berfungsi secara efisien itu kan gunanya prediksi jadi kalau kita bisa melakukan prediksi apa yang kemungkinan terjadi apa yang akan muncul di kedepan itu kan lebih mudah kita berfungsi dalam suatu prosesnya sebetulnya kan di masa ketidakpastian itu kan lebih baik kalau kita punya prediksi yang akurat gak usah jauh-jauh lah kalau kita membuka warteg warung kalau kita tahu berapa jumlah yang bakal makan kan kita tahu berapa banyak nasi yang perlu kita siapkan itu aja sebetulnya secara sederhana saja tapi kalau kita bicara kompleks operation offshore drilling dan segala macam yang memerlukan support yang lebih kompleks lagi maka sudah menjadi keharusan melakukan analytics walaupun gak dilakukan oleh manusia oleh komputer untuk memanage resources contoh ini contoh sederhana saja kalau Anda ke traveloka atau ticket.com beli tiket pesawat kenapa kok harganya bisa berubah-ubah itu karena airline itu terutama AirAsian AirAsian ini saya satu airline yang kalau dari sisi ekonomi ini agak kurang ajar juga karena mereka mengambil konsumen surplus cukup gede kenapa saya tahu karena saya pernah ketemu kepala data sainsnya AirAsia jadi mereka tahu dengan demand ticket mereka tahu begitu kalau demandnya turun mereka akan menurunkan harga tiketnya sedangkan kalau demandnya naik dia akan menaikkan harga tiketnya untuk mengambil jadi bisa jadi Anda duduk di pesawat dari Jakarta ke Surabaya misalkan Anda bayar 800 ribu untuk tempat duduk yang Anda dudukin sedangkan orang di sebelah Anda itu bayarnya 600 ribu orang di sebelah kiri Anda 1,2 juta pada tempat duduknya sama itu karena airline melakukan optimisasi ketika menentukan harga tiket sehingga orang terpaksa beli gitu juga dengan hotel ekupansi logistik ini penting logistik terutama kalau kita bicara logistik di Indonesia ini kan kalau nggak di planning prediksi keperluan dan segala macamnya ini ada saya punya beberapa rekan yang meneliti mengenai rantai logistik dan bagaimana mengoptimalkan logistik untuk network yang kompleks contohnya nggak usah jauh-jauh DHL UPS TIKI atau JNL di Indonesia itu mereka mengoptimisasi supaya operasi logistik mereka itu optimal benefit kedua keuntungan kedua dari prediksi yang akurat itu optimizing marketing campaign kalau Anda menerima email dari Bukalapak misalkan Anda pernah beli baju karena Anda pernah beli baju Anda terima email oh ini ada diskon nih celana panjangnya nah ini salah satu bentuk marketing campaign yang dioptimalisasi dengan prediksi karena mereka melihat bahwa orang yang beli kemeja itu biasanya beli celana panjangnya juga gitu jadi bisnis want to attract retain and grow their most profitable customer benefit yang ketiga ini detecting fraud jadi komputer itu akan melihat kelakuan Anda dalam berinteraksi dengan mereka gak usah jauh-jauh ini saya pernah kejadian saya pas pulang ke Indonesia ngambil uang di ATM pakai kartu ATM saya dari Inggris ketika masukin kartu ATM transaksi itu ditolak ditolak terus akhirnya saya gak jadi ngambil duit sekitar satu menit kemudian saya terima SMS dari handphone saya karena nomornya masih nomor Inggris di situ bang saya ngontak saya katanya kami mendeteksi terjadi transaksi yang mencurigakan di Indonesia tanggal segini jam segini apakah ini Anda kalau ini Anda silahkan menjawab yes kalau ini bukan Anda jawab no jadi bang saya itu sampai tahu in real time jadi mereka tahu oh ini nggak 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 biasanya Pak Arief menarik uang di Indonesia kenapa ada apa ini jadi langsung transaksi itu di cancel oleh bank saya keempat oleh prediction itu identifying and reducing risk sebetulnya contohnya apa credit scoring jadi kalau Anda ambil kredit dari bank itu sebenarnya secara tidak langsung Anda itu di scoring oleh bank Anda itu termasuk high risk atau tidak kalau untuk oil exploration ini resource appraisal ini contoh prediction untuk mengidentifikasi dan reducing risk salah satunya jadi berapa banyak kandungan resources yang ada di bawah dan seterusnya ini salah satu bentuk reducing ini memerlukan big data analytics untuk melakukannya yang kedua kenapa big data analytics ini diperlukan ya big data analytics itu turn data into insight saya nggak nggak tahu apakah Anda familiar dengan konsep ini jadi informasi yang Anda punya itu secara tidak langsung sebetulnya data nah data ini kalau nggak diapa-apain dia nggak akan bicara banyak tapi kalau data ini kita analisis dan analisis yang itu cukup banyak yang kita lakukan kita itu bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam itu dalam proses itu jadi data itu bisa menjadi knowledge knowledge itu bisa menjadi insight insight itu wawasan jadi kita oh sebetulnya terjadi itu ini karena kalau kita sudah tahu oh terjadi yang sebetulnya ini itu you can turn it into action Anda itu baru bisa melakukan action kalau Anda pernah belajar saya yakin Anda pernah belajar dulu di kampus mengenai safety yang salah salah satu kejadian kebakaran terbesar oil rig offshore oil rig di dunia kan di Piper Alpha di Inggris setelah kejadian itu banyak data yang mereka koleksi untuk mengetahui apa yang terjadi jadi setelah data sekian banyak di koleksi mereka bisa turn into action sehingga safety regulation bisa di update jadi sekarang setelah kejadian itu hampir tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serius di offshore oil rig dan ini memerlukan high dimensional data dan statistical analysis salah satu salah satu bentuk statistical analysis yang menerjemahkan data to knowledge to insight to action itu adalah marketing research kalau Anda terlibat dalam marketing Anda melihat marketing potential sensitivity analysis of market layer market share dan seterusnya kalau Anda bergerak di bidang marketing Anda sudah tahu ini melihat bagaimana market itu bekerja katakanlah dan apa yang harus dilakukan untuk menaikkan market share untuk statistic analysis on big data analytics ini biasanya involves observational data observational data ini yang dimaksud yang kita sebut dengan natural data atau survey atau online atau sensor jadi data itu Anda observe contoh seperti apa kalau Anda melakukan probing ini seismic data ini salah satu bentuk observational data jadi data yang kita observe dan dari itu kita analisa apa sebetulnya terjadi di dalamnya insight ini kalau Anda bergerak di usaha atau industri yang punya customer kalau kita punya insight itu sebetulnya kita bisa mengetahui customer kita tapi juga kita bisa tahu bagaimana kita berproses contoh ini ada case tadi sebuah airline di Amerika sebuah perusahaan penerbangan di Amerika itu mereka itu bisa membedakan antara nice dan helpful buat Anda mungkin ini aneh jadi gini mereka itu dalam hal customer service mereka itu pengen tahu sebetulnya yang dimaui customer itu adalah pramugari yang kayak apa sih atau pramugari yang kayak apa sih ternyata customer di Amerika itu mereka itu tidak membutuhkan pramugari yang nice yang cuma senyum-senyum saja tapi mereka itu butuh pramugari yang helpful kalau di Indonesia mungkin aneh ya biasanya kalau nice juga helpful kalau di Indonesia tapi kalau di Amerika ternyata nggak nice doang juga ada orang apa pramugari yang cuma nice senyum-senyum saja tapi yang dibutuhkan mereka itu yang helpful yang mau membantu customernya jadi perusahaan penerbangan ini akhirnya switching cara mereka merekrut pramugari pramugara itu mereka nggak mencari yang cuma nice saja mereka mencari pramugari pramugara yang helpful akhirnya apa setelah mereka merekrut pramugari pramugara yang begitu customer satisfactionnya itu naik mereka setelah naik mereka bisa berkembang pesat hanya karena mereka bisa membedakan dua kata ini nice dan helpful yang ketiga ini mengenai interventional data experimental data buat Anda yang bekerja di Hulu Anda tentu banyak terlibat dengan experimental data jadi experimental data ini you do something and then if you do something you observe what is the result of that intervention ini banyak riset di Amerika mengenai shale oil dulu di Texas bagaimana mengoptimalkan pengambilan oil di bawah tanah di Texas ternyata dulu banyak experimental datanya yang mereka lakukan sebelum akhirnya operasi mereka menjadi efisien hingga saat ini salah satu poin yang ingin saya sampaikan juga big data analytics memungkinkan adanya simulation simulation itu adalah seperti ini Anda kan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi kalau kita melakukan ini sebelum itu Anda lakukan Anda bisa tes di komputer di suatu sistem di virtual environment bagaimana kalau kita simulasikan begini apa yang akan terjadi kalau kita sudah melakukan itu kan baru kita bisa terapkan oh ternyata ini tidak memungkinkan dilakukan di real situation karena di virtual environment kita lakukan simulasi hasilnya parah atau hasilnya jelek ini makanya pentingnya big data analytics yang ketiga ini sudah pasti sebagai akibat dari yang kedua itu itu adalah dalam konteks decision making jadi kalau kita dulu ya kalau kita di industri pengusaha pengusaha zaman dulu mereka itu hanya mempercaya intuisi mereka untuk melakukan keputusan bisnis mengambil keputusan bisnis hanya mereka melihat mendasarkan pada intuisi mereka tapi itu dulu ketika proses bisnis itu sederhana sekarang begitu kompleks apa yang terjadi di Amerika di Jepang di Inggris di Eropa di Australia itu akan mempengaruhi kita dalam hitungan hari bahkan dalam hitungan jam hanya gara-gara the Fed akan menaikkan tingkat suku bunga di Amerika dolar di Indonesia langsung menguat rupiah jeblok hanya dalam hitungan menit kemudian ini salah satu salah satu akibat dari dunia yang sudah mengglobal jadi kalau sudah kompleks begitu kita sudah tidak bisa lagi mendasarkan pada intuisi tapi kita harus memakai big data analytics untuk decision making getting the right information at the right time itu sangat kritikal di sini sehingga kita bisa speed up decision making proses nah industri apa saja yang akan terimpat oleh big data analytics sebetulnya semua industri saat ini akan terimpat oleh big data analytics semua termasuk industri migas dalam hal ini itu impacted by big data analytics cuma mungkin tidak sama ya impactnya dalam tiap industri tapi akan terimpat hanya saja ini ada pakar Marco Serrato menulis lima industri yang pertama itu retail nah retail ini contoh online transaction client's behavior pricing marketing distribution logistik ini sudah jelas retail ini akan sangat terbantu ya terevolusi dengan industri 4.0 mall-mall sekarang di Amerika sudah tutup karena semua sudah berubah online Amazon bisa memberikan harga yang jauh lebih rendah dibanding kalau barang itu kita beli dari toko dan seterusnya yang kedua itu manufacturing real-time data from sensor kalau kita bicara manufacturing pabrik pabrik VW di Jerman pabrik perakitan mobilnya itu hanya diawaki oleh dua orang dua orang ini yang melihat monitor karena yang bekerja sudah hampir 100% robot kalau di Jerman untuk perakitan bodinya itu reducing waste juga manufacturing karena proses teroptimisasi maximizing output jadi reducing waste ini penting di tengah complex supply chain yang ketiga ini adalah industri telekomunikasi ini tidak usah kita bahas cukup banyak karena sudah jelas ini network traffic untuk telekomunikasi kita sudah sangat luar biasa optimizing service quality new product virginity behavior setiap kita melakukan transaksi atau beli sesuatu online misalkan maka telekomunikasi ini sangat penting untuk melihat network traffic apakah perlu untuk dilakukan nah ini contoh lain ini saya baru ingat kalau di Indonesia mungkin sudah dilakukan juga kalau kita datang ke suatu mall atau handphone kita terima SMS bahwa oh di toko ini itu sudah ada sale ini loh di toko ini sudah ada sale ini loh ini salah satu bentuk develop new products dari telekomunikasi yang keempat itu public sector simplify process reduce admin cost increase transparency buat Anda yang bekerja di BP Migas ini salah satu benefit yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan big data analytics kelima ini healthcare monitoring diagnosing saat ini di UK ini sedang dikembangkan personalized medicine jadi kalau kita sakit itu dokter itu tidak cuma melihat gejala sakit kita tapi juga melihat data genomik kita untuk mengetahui oh untuk bapak ini obat yang cocok itu ini atau treatment yang cocok itu ini karena untuk bapak ini saja sedangkan untuk ibu yang lain itu mungkin beda lagi walaupun simptomnya sama sakitnya sama terus bagaimana dengan small business jadi advantage itu keuntungan dari big data analytics itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk small business yang lebih penting itu adalah optimizing business process sama knowing customer better ini sebetulnya dua poin yang penting untuk small business kalau Anda punya restoran punya warung punya usaha kecil maka customer personalization contohnya marketing campaigns itu juga memakai big data analytics walaupun dalam skala lebih kecil tidak 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 usaha jauh-jauh sekarang dalam konteks lockdown seperti ini ini yang yang usaha yang maju yang berkembangkan malah usaha yang mereka tahu siapa pelanggan mereka sehingga sehingga pelangganya bisa mengontak mereka langsung lewat handphone dan lewat app dan segala macam contoh sebuah toko es krim di Leeds itu menaikkan pendapatan mereka kenapa kok bisa ternyata gini pemilik toko es krim ini pinter jadi setiap nilai transaksi setiap hari itu dia catat dia catat dia catat itu dalam pengertian oh hari ini si Anu beli es krim ini uangnya segini si Anu beli es krim ini uangnya segini terus dia catat dia catat juga setiap hari itu cuacanya bagaimana temperaturnya berapa dia catat juga kebetulan tokonya itu punya facebook page facebook page berapa interaksinya dan segala macamnya nah data itu dia berikan ke kita untuk diolah terus kita sampaikan ke salah satu mahasiswa tolong ini diolah menurut kamu bagaimana ternyata mahasiswa ini menemukan satu titik dimana keuntungan dari toko es krim ini itu maksimal kalau toko ini posting gambar di facebook gak cuma posting di facebook tapi posting gambar di facebook jadi ini sebetulnya insight buat pemilik toko itu oh ternyata kalau saya posting di facebook itu menaikkan revenue mereka itu lebih penting daripada cuaca ternyata cuaca tidak banyak berpengaruh kepada faktor pembelian es krim dia gitu contoh lain ini restoran di boston itu memakai data analytics jadi mereka itu waiternya apa pelayannya itu dikasih ipad ipad itu ada softwarenya softwarenya itu connect ke server pakai app mereka jadi setiap terjadi transaksi dia akan direkod sehingga datanya kan terkumpul besar kemudian setelah diolah mereka itu sadar pemilik restoran ini bahwa ada satu orang pelayan yang menjual lebih banyak specialty items makanya kalau kita di Eropa atau di Amerika itu kalau kita masuk ke restoran kita biasanya nanya what is the specialty itu artinya tip apa makanan yang khas atau yang jadi menu andalan dari restoran itu karena pemiliknya tahu itu akhirnya pelayannya itu hari berikutnya itu diminta untuk memberi training kepada pelayan-pelayan lain bagaimana bisa menjual specialty item ini sehingga akhirnya penjualannya naik dan software itu itu juga bisa mengidentifikasi menu apa yang membuat pelanggan pertama kali datang ke restoran itu itu kembali lagi untuk kedua kalinya kalau kita kan kalau kita punya warung biasanya oh biasanya orang-orang itu beli sayur lodeh titik jadi kita cuma tahu itu tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa bisa jadi orang itu yang pertama kali datang ke warung kita itu datang lagi itu bukan karena sayur lodehnya tapi karena sambalnya misalkan kalau kita nggak memperhatikan data ini kita bisa bisa-bisa akan nggak menganggap itu penting padahal ternyata yang penting itu nah challenges ke depan challenges ke depan itu masih banyak yang perlu kita lakukan ya untuk melakukan big data analytics di bidang kita masing-masing dan yang paling utama challenges yang paling utama yang sering kita hadap education skills ini yang masih lemah untuk di Indonesia terutama ya apa karena karena dari kecil kurang dididik kita dari waktu di sekolah itu kurang dididik mengenai problem identification skill karena apa sebetulnya a well-defined problem is half-solved ini yang kalau di Inggris itu ini yang dipakai orang a well-defined kalau kita bisa mendefinisikan problem itu itu sebetulnya sudah half-solved yang kedua poin kedua itu adalah problem is not always visible problem itu tidak harus belum tentu visible belum tentu kelihatan contoh ini yang pesawat tadi ya pesawat tadi kan pertanyaannya apakah melapisi sayapnya badan 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 buntutnya atau malah mesin sama hidung pesawat ternyata ternyata jawaban yang benar itu adalah mesin dan hidung pesawat yang justru tidak kena tembakan kenapa kok malah tidak kena tembakan mau dilapisi kita tahu bahwa yang kembali ke pangkalan yang ditembak yang kelihatan di sayapnya yang tidak kembali ke pangkalan itu kan berarti yang kena hidung sama mesinnya ini yang kita sebut survivorship bias kalau di statistics kalau di data analytics jadi seringkali problem itu tidak tidak selalu visible dan ini ini perlu skill khusus ini dan untuk menumbuhkan skill ini Anda perlu statistical thinking karena statistical thinking ini akan bisa memandu Anda dalam mendefinisikan problemnya di mana begitu yang kedua ini ICT knowledge and infrastructure di Indonesia ini masih perlu dikembangkan lagi storage network cloud analytic platforms ICT infrastructure kita ini masih belum seperti di negara-negara barat kecepatan internet kita itu masih belum memadai terus infrastrukturnya juga belum menjangkau hingga ke banyak daerah sehingga masih perlu dikembangkan lagi yang ketiga itu what data to record ini penting seperti toko es krim tadi pemiliknya itu merekod semua informasi mengenai hari itu jadi dia merekod semua data yang dia lihat seringkali dalam sehari-hari dalam industri yang kita hadapi sehari-hari kita tidak sadar bahwa informasi apa itu tuh sebetulnya informasi itu tuh sebetulnya data jadi sebenarnya itu bisa kita kita rekam untuk menjadi informasi bagi pengambilan keputusan kita yang terakhir ini adalah data governance and legal aspect nah ini sebetulnya bukan bukan ranah kita ini sebetulnya ranah ke pemerintah dan DPR jadi legal aspeknya data governance kita ini masih perlu lebih diperjelas lagi karena masih ada beberapa aspek yang belum di cover misalkan kalau kita bicara oh ini sensitive data apa yang dimaksud dengan sensitive data oh ini data ini personalized data apa itu personalized data definisinya apa apa yang termasuk personalized itu apa saja kalau di Inggris di Eropa itu sudah jelas yang dimaksud personalized itu nama alamat tanggal lahir itu personalized itu tidak boleh open ke public termasuk address tapi yang lainnya mungkin boleh dalam kontek-kontek tertentu dan seterusnya ini slide terakhir saya jadi sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa dengan big data analytics itu kita ditantang untuk survive di industri 4,0 untuk survive ini kolaborasi antara computer scientist domain specific experts dalam hal ini Anda geologist dan statistician itu crucial penting sekali for the best outcome tidak usah jauh-jauh kalau Anda mau tahu mau melihat company-company yang besar kayak Caltex kalau di pusatnya atau Slumbergy atau BP Anda lihat yang aktif dalam riset maupun dalam analitikanya itu tidak cuma geologisnya saja tapi juga computer science dan data statisticiannya juga mungkin ini bisa di usulkan juga untuk industri-industri atau bisnis yang Anda tekunih yang Anda terlibat di dalamnya kenapa statistical thinking itu diperlukan data science analytics karena statistical thinking ini yang diperlukan untuk membuat result conclusion insight sehingga bisa diterjemahkan ke action inilah pentingnya statistical thinking Anda tidak perlu harus jadi statistician tidak tapi ada prinsip-prinsip statistika yang bisa Anda dalami untuk bisa memahami ini result to conclusion to insight saya rasa gitu aja terima kasih banyak saya kembalikan ke saya kembalikan ke moderator ya terima kasih Mas Arief paparan yang sangat menarik ya kita bisa at least memahami saat ini pentingnya data analytics itu di era 4.0 itu seperti apa oke Mas tentunya dari semua participant ini ada pertanyaan ya termasuk saya juga ada jadi untuk mempersingkat kita akan coba buka Q&A session ya ini sudah ada tiga penanya pertama yang pertama kepada Mas Alamsyah kedua Mas Yoga dan Mas Epo ya pertama dari Mas Alamsyah silahkan Mas di unmute dulu oke terima kasih Mas Julianta selamat pagi Mas Arief udah kedengeran suranya ya kedengeran boleh lebih keras sedikit Mas baik terima kasih Mas Julianta selamat pagi Mas Arief selamat pagi Mas Alamsyah mau tanya ini terkait dengan paparan Mas Arief tadi mengingat kita dari teman-teman yang ada disini kan backgroundnya adalah geoscience ada geologi geofisika dan kalau kita lihat dari diagram yang di slide Mas Arief tadi untuk kita masuk ke data science and machine learning itu selain hacking terus background kita dan ada satu yang mungkin tidak hanya saya ya mungkin teman-teman yang lain juga terihal matematikal dan statistiknya itu nah kira-kira bagaimana Mas mungkin apa yang harus kita pelajari karena kan apalagi ya mungkin teman-teman yang yang akan lulus nanti ini kan dengan harga minyak yang mungkin sekarang minus lapangan pekerjaan untuk BIMI gas pun sudah mulai tidak ada hampir dikatakan tidak ada mungkin ya nah ketika mereka menghadapi tentang machine learning data science yang mungkin hal baru yang baru didengar oleh mereka itu kira-kira apa yang harus mereka pelajari di awal sehingga ketika mereka masuk ke seleksi dunia kerja mungkin yang tidak di dunia MIGAS mereka sudah bisa mengikutinya itu yang pertama yang kedua lebih spesifik ke machine learning dan data science tadi kalau saya lihat kalau kita di geoscience itu khususnya di geofisika kita ada mengolah data mas mengolah data itu dengan workflow tertentu nah mungkin ada contoh konkret dari mas Arief ya satu contoh aja atau dari suatu pekerjaan gitu kapan workflow tersebut dikatakan oke ini data science kapan workflow tersebut dikatakan oke ini machine learning itu saja mas terima kasih ya langsung mas Arief boleh tanggapi langsung saya jawab ya mas Henry ya ya jadi begini saya kurang begitu paham mengenai mata kuliah apa yang diambil oleh mahasiswa geologi ya kalau di Indonesia tapi kalau di Leeds saya sedikit banyak tahu karena School of Earth and Environment ini sebelah gedung saya jadi saya pernah meeting dengan beberapa orang di orang geologi dan juga saya pernah meeting dengan beberapa oil company eksekutif yang kebetulan datang ke ke Leeds untuk apa menjajaki kerjasama ya jadi kalau di Leeds itu semua mahasiswa harus lulus mata kuliah statistics di tingkat kedua tingkat dua tingkat satu saya lupa mata kuliah statistics nah yang lebih penting lagi itu sebetulnya statistical thinking dan ini perlu statistical knowledge kalau Anda sudah di tingkat mahasiswa sudah tingkat akhir ya sebetulnya masih punya kesempatan untuk untuk meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan skill Anda di data science dan statistics Anda tidak perlu tahu sebetulnya teori-teorinya dan segala macam yang jelimat itu sebetulnya banyak kok buku buku atau sumber-sumber informasi mengenai data science and analytics online courses juga banyak mengenai data science and analytics termasuk statistics semakin cepat Anda mendalami bidang ini semakin cepat Anda juga bisa memahami relevansi atau hubungan bidang ilmu Anda dengan apa namanya dengan analytics atau untuk tadi turn data to insight to action kalau masih memungkinkan itu ambil di universitas saya sarankan segera kalau enggak Anda bisa melihat sumber-sumber lain cari guru-guru lain yang bisa memberikan online course atau cari rekan yang paham mengenai data science dan analytics untuk teman diskusi dan seterusnya saya kira untuk belajar tidak harus berhenti ketika Anda lulus kuliah setelah selesai kuliah pun kita semua termasuk saya saya sendiri masih belajar mendalami berbagai bidang yang selama ini saya belum paham jadi saya kira saya kira banyak kok peluangnya untuk bisa terus mendalam itu saya baru saya baru saja beberapa hari yang lalu melihat sebuah buku mengenai statistical analysis in geology cukup menarik seperti seperti Anda tahu mungkin banyak di banyak di diisi oleh model kriging dan segala macamnya tapi saat ini semakin kompleks kok datanya yang terlibat untuk geostatistics terutama untuk seismic data sayangnya banyak company yang tidak mau membuka seismic data karena ini confidential tapi kalau untuk purpose untuk riset maupun ini banyak kok resources yang bisa kita pakai semakin cepat semakin baik saya kira itu contoh apa hal yang ingin saya sampaikan untuk pertanyaan pertama yang kedua tadi saya lupa lagi apa mas Alam yang kedua itu kalau kita seorang geoscience itu kan contohnya geofisika itu kalau dalam mengerjakan data itu dengan workflow tertentu oh ya saya ingat jadi begini statistical thinking itu diperlukan di semua tahap semua tahap Anda mungkin mengiranya ketika melakukan analisis saja ketika proses saja tidak justru sebelum proses itu statistical thinking diperlukan kenapa karena statistical thinking itu penting untuk mengetahui populasi yang Anda fokus dari ini fokus dari ini Anda apa analisa Anda saya yang sebut dengan populasi ini adalah secara statistika itu adalah fokus dari penelitian atau fokus dari analitika atau fokus dari pekerjaan Anda karena karena kalau Anda bisa mendefinisikan fokus itu maka ada hal-hal yang harus dilakukan secara statistical thinking untuk mengetahui apakah hasilnya nanti cukup valid belakangan dari definisi yang Anda gunakan di awal contoh ini tidak usah jauh saya mengambil contoh di bidang kesehatan saja ya masalah saya kalau Anda mau mengetahui orang kalau pakai ubat A itu akan menyembuhkan orang berpenyakit B atau tidak maka Anda harus mengambil contoh pasien yang berpenyakit B tapi apa iya hanya yang berpenyakit B terus Anda mengambil sampelnya itu di rumah sakit apa iya yang datang ke rumah sakit itu yang merepresentasikan populasi yang Anda maksud karena orang yang sakit B yang datang ke rumah sakit berarti kan dia dari sosial ekonomi tertentu yang ke atas yang ke bawah yang tidak bisa datang ke rumah sakit kan berarti Anda tidak tahu sama seperti Anda melakukan probing ketika melakukan prospecting kalau di pertambangan kan ada definisi khusus untuk Anda bisa melakukan drilling di mana dan seterusnya berdasarkan data seismik yang Anda lakukan tidak bisa sembarangan itu kan sebetulnya statistical thinking sudah termasuk di dalamnya Anda mungkin tidak menyadari tapi itulah statistical thinking Anda tidak perlu membayangkan statistical thinking itu yang jelimet tidak itu statistical thinking Anda di rumah keluar mau keluar rumah terus Anda melihat awan Anda perlu bawa payung tidak itu sebetulnya sudah statistical thinking karena Anda tahu kalau melihat awan itu peluangnya hujan tinggi tidak kalau peluangnya hujan tinggi Anda bawa payung tapi ada selalu ada kemungkinan bahwa ketika Anda bawa payung hujannya tidak turun itu diproses itu machine learning di situ terlibat machine learning analytical statistical learning analytical method itu terlibat di proses nanti statistical thinking juga terlibat di situ apakah metodenya valid apakah metodenya sesuai dengan asumsi yang kita lakukan terus ketika ketika ketemu hasilnya statistical thinking juga diperlukan di situ kalau hasilnya ternyata begini apakah ini menggambarkan situasi yang sebenarnya atau terjadi pelanggaran asumsi yang kita pakai kalau kita menganggap bahwa oh asumsinya adalah nuggetnya itu seperti ini sebarannya di bawah tanah ternyata berbeda dengan yang kita duga sebelumnya apakah hasilnya masih valid atau tidak karena ada asumsi yang kita pakai di situ apakah asumsinya bisa dipercaya atau tidak untuk melihat hasil ini sebagai sesuatu yang harus dipercaya atau tidak jadi statistical thinking itu terlibat di semua lini di semua lini walaupun dalam tarap sederhana bisa juga dalam tarap kompleks tapi yang dalam tarap sederhana saja terlibat di dalamnya saya kira itu saja oke baik terima kasih mas Arief terima kasih mas Alamsa jawab ya ya terima kasih di silahkan pertanyaan kedua dari mas Yuga silahkan mas Yuga oke terima kasih kesempatannya mas Yumpial suara saya kedengeran ya ya kedengeran singkat pada jelas mas ya siap siap selamat pagi Pak Arief pagi mas Yuga ya ya Pak tadi saya tertarik sama diagram irisan yang Drew Kunwe tadi Pak mengenai ya seperti technical skill requirement-nya Pak ya iya di data scientist memang seperti unique blend of skills Pak ya untuk data scientist betul betul tetapi untuk segi interpersonal skill-nya seperti apa Pak maksud saya pengalaman dari Pak Arief sendiri mungkin untuk technical bisa kita build literatur Pak ya tetapi interpersonal skill kadang-kadang data yang kita butuhkan itu berada di divisi atau departemen lain yang mungkin membutuhkan okis politik Pak ya nah itu mungkin contoh real yang pernah Pak Arief hadapi untuk case-case seperti itu seperti apa Pak ya untuk bisa menjelaskan kebutuhan data data yang kita butuhkan itu perlu approaching ke departemen atau divisi lain terima kasih Pak Arief ya jadi ya ini betul Mas Yoga saya juga pengalaman di bidang itu ya jadi begini kita as a whole ya sebuah organisasi as a whole itu akan maju kalau ada transparansi 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 itu bukan berarti semua buka-bukaan itu bukan transparansi itu adalah kita memahami untuk sebuah proses apa saja yang diperlukan apa saja yang bisa kita dapatkan ya dalam konteks itu kalau data yang kita perlukan itu ada di departemen lain bisa kita approach dengan memberikan benefit bahwa ini loh yang mau kita tuju sedangkan data yang sedang kita punya ini, ini, ini kita memerlukan data yang lain data yang lain ini mungkin di departemen lain kalau saya pribadi saya biasanya interpersonal skinnya ke researcher yang bersangkutan oh kalau kita mau work together in this particular issue ya kita bisa berdiskusi langsung tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan datanya ya tentu harus ditentukan oleh at higher level gitu kalau misalkan kita sudah approach secara personal tidak bisa ya tentu harus pakai higher level apa kita bisa lapor ke manager atau senior manager bahwa untuk data-data data ini kita memerlukan input dari departemen lain begini begini itu itu jawaban sederhana saya tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bagaimana cara pandang kita terhadap data itu seringkali kita cepat berpuas diri cepat berpuas diri itu langsung maksudnya gini loh terima mentah-mentah tanpa mempertanyakan kembali yang yang harus kita lakukan adalah we need to keep asking ourselves kita perlu nanyakan ke diri kita sendiri apakah ini sudah optimal apakah ini sudah benar apakah ini sudah cocok apakah ini sesuai dengan yang kita asumsikan apakah ini dan seterusnya ini ini perlu skill sendiri sebetulnya seringkali skill seperti ini lebih diperlukan dalam praktek sehari-hari dalam dalam industri saya kira gitu aja mas Yoba baik terima kasih Pak Arief berarti skill untuk kepo itu sebenarnya juga penting juga ya sebenarnya Pak Arief kira-kira 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 dalam konteks positif oke terima kasih banyak Pak Arief jawabannya oke makasih mas Yoba ya selanjutnya mas Arief kita ke pertanyaan yang di-chat dulu mas ya ya boleh ya itu ada yang pertama itu dari mas Junrial kalau misalnya datanya kurang bagaimana untuk men-tweak analisanya terus itu juga nanti dilanjutkan sebenarnya nyambung bagaimana cara memastikan bahwa data kita itu sudah cukup atau lengkap untuk di-analisa lebih lanjut ya begini di statistika itu ada salah satu bentuk analisa namanya sample size calculation anda bisa google sample size calculation jadi ini adalah kita kita mengkalkulasi berapa banyak data yang kita perlukan untuk analisa itu supaya ekspektasi kita kita bisa melihat perbedaan atau melihat hasil yang sesuai dengan kita inginkan nah sample size ini penting untuk dipelajari makanya kalau sebelum melakukan eksperimen ada statistical proses yang harus dilakukan yaitu sample size calculation nah kalau datanya sudah diterima begitu kalau sudah terima kita sudah tidak bisa melakukan desain atau kita tidak bisa mendapatkan data lebih lagi kalau misalkan sudah datanya cuma segini tidak usah banyak tanya nah ini pentingnya kolaborasi dengan statistician kenapa contoh ini seperti yang saya sampaikan di diagram Venn tadi karena kalau dari sisi ilmu statistics itu banyak yang bisa kita pertimbangkan untuk melihat analisa apa yang paling tepat untuk mencapai objektif kita dengan data yang ada dengan data yang ada itu misalkan kita punya data hanya dari 38 titik ini kasus kejadian benar data yang saya analisa 38 titik di satu grup di grup lain ada 38 titik padahal kalau di studi lain bisa sampai 2000 titik saya cuma 38 titik jumlah variable dari 38 titik ini itu 17000 tidak cuma 1-2 17000 dari 38 titik ya tentu kita harus melakukan analisa yang tepat dan ada analisanya cara analisa yang tepat untuk kondisi data seperti ini jadi ini pentingnya kita banyak juga membaca mengenai metode-metode statistika yang cocok untuk data yang kita hadapi ya kalau kita tidak punya banyak pengetahuan di bidang itu ya tentu kita tanya kepada yang lebih faham dengan statistik untuk berdiskusi untuk konteks ini bagaimana tapi saya bisa sampaikan bahwa ilmu statistika ini sudah cukup maju saat ini sehingga untuk tipe data apa saja yang Anda punya itu ada cara analisanya yang bisa dikatakan optimal ya walaupun datanya cuma sedikit seperti yang saya sampaikan tadi saya biasanya orang lain punya 2000 titik saya punya 38 titik saja di satu grup di grup lain 38 titik sedangkan jumlah variabelnya 17.000 jadi ada kok tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu baik melalui informasi di internet buku atau lain atau berdiskusi dengan statistician saya kira saya kira untuk Pak Jim Rial dan Mas Rian Mas Rian ini saya kenal sendiri karena kuliah di Leads makasih Mas kita lanjutkan dulu Mas sebelum Q&A langsung dari Mas Nezar konsep IPO input proses output data analitik yang penting pada bagian mana kalau untuk input proses output memang data analitik yang penting itu diproses secara dalam pengertian sempit itu diproses karena diproses itulah terjadi yang kita sebut number crunching kalau orang Inggris bilang number crunching itu disitulah angka-angka itu di kayak adonan gitu angka-angka itu diproses gitu tapi seperti yang saya sampaikan untuk statistical thinking tadi seringkali sebelum input bahkan sebelum input itu statistical thinking diperlukan seperti sample size calculation tadi ya itu kan sebelum semuanya bahkan sebelum data itu diambil sample size calculation itu diperlukan gitu kalau Anda baca beberapa jurnal ya artikel untuk saya nggak tahu dipakai cukup banyak nggak di geologi tapi saya kira dipakai juga sample size calculation itu perlu digunakan sebelum pengambilan data itu dilakukan juga dengan output seringkali proses itu sudah selesai keluar outputnya nah di output itu seringkali kita perlu melakukan analisa tambahan dari output namanya poshoc kalau di sini poshoc analisis namanya jadi belum tentu hasil yang sudah keluar dari proses itu apa namanya ditelan mentah-mentah karena ada beberapa checking yang harus dilakukan jadi data analitik yang penting memang diproses dalam pengertian sempit tapi secara umum data analitik ini terutama thinkingnya ya itu diperlukan di semua proses di semua lini saya kira gitu oke mas Arief jawabannya jawab ya kemudian sekarang kita lanjutkan ke Q&A langsung mas dari mas Asapragasel silahkan mas Asapragasel halo suara saya jelas ya ya jelas silahkan nama saya Asapragasel Natunda saya masih mahasiswa nih tapi saya tertarik sama dunia migas kalau kita lihat kita semua tahu sosial media SKK migas itu suka memposting tentang pemerintah mempush perusahaan migas 1 juta barrel oil per day nah ini kira-kira ada nggak regulasi pemerintah atau pemerintah itu tahu pentingnya data itu kayak apa supaya semua itu jadi gampang karena kita tahu semua kalau data ini mahal biayanya jadi karena kan semakin banyak data mengurangi kegagalan dalam eksplorasi terima kasih menarik langsung mas hari silahkan ya sebetulnya pertanyaan ini lebih cocok diajukan ke BP Migas ya bukan saya tapi ya beberapa saya yakin BP Migas juga bisa memahami pentingnya data eksplorasi ya karena saat ini apa ya saya kira kan jumlah output Migas kita saat ini di bawah peak di bawah peak kita tahun 70-an 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 80-an 80-an sudah turun tadinya 2 juta barel sekarang di bawah 1 juta barel per hari jadi memang diperlukan eksplorasi-ekplorasi baru ladang-ladang minyak baru dan memang tidak murah saya kira BP Migas sadarakan ini nah masalah apakah ada kemauan politik atau tidak nah that's not my area to say saya kira akan lebih cocok lagi kalau ini ditanyakan ke BP Migas kalau saya pribadi berdasarkan interaksi dengan beberapa rekan di BP Migas mereka mereka tahu kok pentingnya data mengenai eksplorasi ini saya kira gitu aja saya gak bisa jawab langsung mas Asa tapi karena memang ini lebih lebih ke lebih bidangnya ke BP Migas untuk menjawab pertanyaan Anda tapi yang yang setahu saya berdasarkan interaksi dengan beberapa rekan di BP Migas yang rekan-rekan saya mereka sadar kok pentingnya data eksplorasi ini untuk 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 bisa menggenjot produksi lagi ya supaya gak supaya tidak hanya relay menggantungkan pada ladang-ladang minyak di Cepu sama di mana yang di Riau itu untuk produksi besarnya saya kira gitu mas Asa ya mohon maaf gak bisa menjawab langsung tapi saya kira karena pertanyaannya lebih cocok ke BP Migas tapi mereka sudah tahu data eksplorasi ya terima kasih oke mas Asa makasih sekarang ini ada pertanyaan dari di chat dari Pak Awang nih kebetulan Pak Awang dari SKK Migas juga nih guru saya nih mungkin nanti bisa menambahkan pertanyaan Pak Awang dalam kasus COVID-19 beberapa ahli statistik di perguruan tinggi di Indonesia melakukan analisis data yang ada untuk memprediksi puncak korban COVID-19 dan sampai berakhirnya COVID-19 ternyata hasilnya berbeda cukup lebar sehingga tidak ada hasil studi yang bisa dipegang apa yang menyebabkan dengan data yang sama tapi hasil prediksi berbeda ya karena begini Pak Awang ya prediksi COVID-19 jadi kalau kita bayangkan ya kok jumlah infeksi kalau kita bicara jumlah infeksi itu tadinya satu orang yang terinfeksi kemudian dia kan naik secara eksponensial pada suatu saat dia akan mencapai puncaknya kemudian dia akan turun seiring dengan semakin kebalnya populasi semakin kebalnya populasi nah prediksi kapan dia turun itu dilakukan berdasarkan data ketika dia naik jadi ada persamaan matematikanya dari ketika dia naik ini akan ketahuan kapan dia akan turunnya nah yang membuat kapan turunnya ini berbeda-beda itu karena asumsi yang digunakan berbeda kenapa asumsi yang digunakan berbeda karena setiap negara itu memakai kebijakan yang berbeda di dalam melakukan penanganan COVID-19 kenapa jumlah COVID-19 di Indonesia itu rendah karena jumlah COVID-19 itu yang sesuai yang dipakai sebagai pegangan dari pemerintah adalah jumlah orang yang terinfeksi dan dites dan setelah tes itu hasilnya positif nah kalau kita melihat jumlah orang yang diinfeksi saja itu kita nggak tahu karena kita nggak mengetes mereka kebanyakan mereka nggak dites jadi sebetulnya gampang kalau kita mau jumlah kasus di Indonesia 0 gampang jangan ada tes sama sekali jadi kita anggap nggak ada COVID-19 nggak ada tes maka orang yang terkonfirmasi COVID-19 kan 0 tapi kalau kita melakukan tes yang cukup besar jumlah yang terinfeksi itu akan besar juga karena jumlah tes yang dilakukan besar kayak di Korea Selatan tapi jumlah tes yang besar ini itu oleh Korea Selatan diimbangi dengan social distancing berdasarkan movement kita jadi di sana itu ada software tiap orang harus pakai software itu jadi tahu ketika kita datang ke suatu daerah oh di daerah ini ada orang yang terkena COVID-19 jadi bisa terjadi social distancing lebih bagus lagi jadi asumsi yang berbeda ini dikarenakan kita oh kalau kita pakai asumsi di Eropa itu satu orang menginfeksi 2,6 orang misalkan oh jadi akhirnya bisa begini bisa akhir Juni oh kalau dia menginfeksi lebih tinggi lagi asumsinya 2,6 maka bisa Juli selesainya nah saya kira yang kita harus pegang itu apa dengan ada hasil yang berbeda-beda gini bukan berarti kita nggak megang sama sekali tapi kita harus pegang salah satu yang salah satu yang dipakai secara umum nah kalau di Inggris saya kurang tahu dengan yang di Indonesia di Inggris ini puncak diperkirakan awal awal eh awal pertengahan April ini puncak epideminya awal April sama pertengahan April sedangkan di Indonesia kalau nggak salah menurut perkiraan itu awal Mei kalau puncaknya awal Mei itu kemungkinan besar ya baru bulan Juli bisa lebaran haji lah baru bisa turun bisa pada taraf yang cukup rendah silakan Bawang kalau ada tanggapan baik terima kasih Pak Arief penjelasannya saya hanya mau menjawab tadi aja yang pertanyaan masa asa sebelumnya ya karena terkait BPMIGAS kan institusi saya jadi sekarang namanya SKK MIGAS Pak Arief oh gitu ya ya SKK MIGAS karena BPMIGAS kan udah diganti SKK MIGAS dari tahun 2012 iya oke yang produksi 1 juta barrel itu memang direncanakan kan di 2030 ya kira-kira ya sekarang posisinya kan di bawah 800 ribu barrel seharinya nah itu juga sama mirip-mirip dengan yang dijelaskan Pak Arief jadi itu kan pasti prediksi itu berdasarkan statistik karena kan SKK MIGAS bisa menghitung produksi sekarang berapa nanti dalam 10 tahun mudah-mudahan bisa tercapai lah tingkat 1 juta barrel itu tapi ya sama menggunakan asumsi semuanya kan nah kita tahun ini kan juga punya hal-hal yang tidak diduga-duga kan harga minyak turun sekali dan lain-lain pasti itu akan mempengaruhi prediktivitas kita buat produksi 1 juta barrel di 10 tahun yang akan datang gitu kita kan gak tahu 10 tahun yang akan datang seperti apa kasus realnya hanya hanya kan itu harus kita prediksikan kan sehingga mungkin cukup cukup nalar lah artinya pemerintah menaruh 1 juta barrel oil per day di 10 tahun yang akan datang itu berdasarkan tingkat produksi sekarang karena kan pemerintah juga memperhitungkan banyak lapangan-lapangan yang akan dikembangkan terus berproduksi dengan asumsi semuanya berjalan sesuai normal gitu tapi kalau misalnya ada yang hal-hal yang tidak normal seperti harga minyak sekarang ya itu kita harus lakukan lagi penyesuaian-penyesuaian justifikasi ya apa namanya itu rearrangement ulang lah nah bagaimanapun ya itu berdasarkan dari statistik juga prediktivitas statistik karena kita melihat data produksi setahun dari berbagai oil company kemudian asumsi berapa akhirnya jatuh lah angka itu di 10 tahun yang akan datang kira-kira gitu menambahkan saja Pak Arief dan Pak Julianta makasih makasih Pak Wang atas penjelasannya semoga Mas Asa bisa ini ya lebih jelas informasinya kemudian dilanjutkan ini pertanyaan dari Mas Epo silahkan Mas Epo langsung ke Mas Arief terima kasih kesempatannya Mas Julianta dan Pak Arief saya ada pertanyaan sebetulnya lebih ke cerita sedikit sih jadi saya punya pengalaman jadi saya dosen teknik geologi gitu di Universitas Plutamina kemudian saya ada pengalaman mengolah data dengan menggunakan machine learning dan segala macam gitu ya nah kemudian saya coba apa namanya saya coba lorin ke mohon maaf ini suara saya kedengar kedengaran Mas Epo mungkin saya cerita sedikit dulu tentang nature bagaimana geologi mengolah data gitu ya jadi geologi emang kita mengolah data banyak sekali data tabular gitu ya seperti data seismik dan data well gitu kemudian nature dari kita interpretasi itu adalah kualitatif jadi datanya kita interpretasi secara kualitatif secara visual gitu implikasinya apa setiap orang pasti bakal memiliki interpretasi berbeda-beda gitu nah sebetulnya hal ini itu kan subjek yang bisa kita machine learningkan dalam tanda kutip gitu atau mungkin di deep learningkan supaya mengotomasi otomasi interpretasi nah saya waktu itu pernah coba hal yang serupa gitu di Indonesia kemudian sempat di apa ya sempat diangkat ke publik gitu tapi saya dapat apa ya semacam apa sih namanya feedback yang negatif gitu nah jadi mereka justru balik tanya gitu dalam atau ya konteksnya seperti apa gitu pertama kekhawatiran geologis yang lain itu adalah akankah role geologis dalam interpretasi digantikan oleh machine gitu kalau misalkan ya berarti that's a negative apa namanya that's bad news gitu buat mereka karena gak perlu geologis lagi untuk interpretasi data-data geologi gitu ya kemudian yang kedua yang mereka tanyakan adalah ini kan data-driven analytics ya kok ya jadi kita punya data kita gak beri keputusan according to data gitu sedangkan kita tuh sebetulnya sudah punya funksion-funksion sebelumnya namanya empirical approach gitu jadi pakai persamaan physics gitu nah pasti ada perbedaan itu antara keduanya walaupun empirical physics itu gak terlalu akurat tapi data-driven analytics belum tentu akurat juga kan jadi jadi mereka apa ya cenderung mau stay in the box gitu instead of keluar dari box yang mereka punya nah yang pengen saya tanyakan itu adalah Pak Arief pernah gak berhadapan dengan apa ya jadi Pak Arief punya idea baru kemudian malah ditentang karena this is out of apa ya ini bukan new normal gitu jadi ini bukan sesuatu yang good buat mereka karena ini akan bla 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 secara bisnis itu akan menyakit ya saya kira kalau ada tentangan itu mungkin wajar ya karena mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada sedikit misunderstanding tapi begini Mas Epo ya eh Mas siapa tadi Epo Mas Epo ya cepat atau lambat data science science dan analytics itu itu suatu skill yang semua orang harus bisa punya ya sedikit banyak harus faham tahu punya skill itu karena apa kedepannya kita itu sudah bicara data 100% sudah data pengambilan keputusan nanti dilakukan 100% berdasarkan empirical data jadi kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan skill itu ya kita akan tergeser saya kurang setuju dengan pendapat bahwa kalau sekarang kan banyak tuh software untuk analisa machine learning dan segala macamnya terus apakah skill data science analytics itu akan tergantikan dengan itu ya tidak karena software itu dia hanya running kalau kita suruh kan sedangkan software itu tidak bisa mengecek asumsinya apa saja di sini apakah asumsinya valid dan seterusnya apakah datanya ini benar atau benar dalam pengertian begini loh tidak ada data yang salah ketik misalkan temperatur eh temperatur count counting ya counting kan kalau counting kan mulai dari 0 0 1 2 3 tapi kalau ada data yang negatif di excel sheet kita kan harus ada yang spot gitu jadi ini hanya contoh kecil saja bahwa manusia itu tidak bisa digantikan 100% oleh software jadi analytical skill untuk melihat result dan analytical skill untuk memahami sebelum suatu eksperimen atau data itu diambil itu diperlukan masih karena yang bisa digantikan oleh software itu hanya di tengah-tengah saja di tengah-tengah di bagian ketika angka-angka itu mesti diolah tapi your analytical thinking itu jauh sebelum itu dan jauh sesudah itu masih diperlukan gitu saya kira ini sekedar masalah komunikasi saja kalau Anda bisa meyakinkan bahwa hasil analisa ini itu relevan dengan bidang yang Anda tekuni saya kira pasti akan dilirik lah minimal cepat atau lambat saya kira itu Mas Epo penjawab Mas Epo ya ini ada masukan juga dari Mbak Gayatri silahkan Mbak Gayatri selamat sore semuanya terima kasih Pak Ari saya mau tambahkan sedikit saya disini bersama tim data science kolaborasi sudah setahun ini bekerja untuk membuat machine learning terutama di bidang GNG seismic dan well data saya cuma mau menambahkan sedikit dari pertanyaan Mas yang sebelumnya saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan apakah suatu saat kita orang domain domain expert suatu saat akan di replace oleh machine learning saya cuma pengen bilang kalau machine learning itu me-empowering kita jadi bukan me-replace tapi me-empower seperti yang Pak Arief katakan misalkan machine learning yang saat ini saya sedang kerjain itu misalkan fault interpretation tanpa menggunakan salah sedikitpun input dari geophysics atau geologist untuk memberi label di seismic machine bisa menginterpret sampai 80% fault kenapa machine bisa karena machine sudah melihat banyak public data seismic kemudian sudah di-training dengan interpretasi oleh para ekspor jadi saat dia mendapatkan seismic yang baru mesin sudah tahu mana yang fault mana yang bukan jadi disini nanti kedepannya geophysics bukan menginterpretasi lagi fault yang ratusan atau ribuan itu tetapi tugasnya bergeser dari interpretation jadi validation jadi yang mereka lakukan hanya memvalidasi aja gitu kalau misalkan machine pick up oh ini sebenarnya fault fault negatif atau bukan bukan fault kemudian interpreter hanya menambahkan sedikit label mentraining machine itu sehingga machine bisa semakin smart kemudian mendapatkan hasil yang lebih akurat jadi geophysics yang tadinya membutuhkan waktu misalkan satu bulan untuk menginterpretasi seribu fault sekarang biarkan mesin yang melakukan itu semua tugas yang videos yang repetitif nanti geophysics hanya tidak memvalidasi sama seperti geologis kita ada yang namanya marker propagation jadi hanya melihat dari 2% dari marker yang sudah diinterpretasi kita bisa mempopulate marker yang sejenis untuk 98% well lainnya jadi geologis tidak perlu interpretasi satu per satu ini juga sebenarnya kaitannya dengan data sains semakin banyak kita punya data yang digunakan untuk mentrain machine maka machine akan semakin smart kayak gitu jadi sebagai orang domain pada awalnya saya sendiri pun tidak menyangka bahwa data itu kalau bisa digunakan secara bisa diutilize secara optimum itu ternyata bisa memberikan benefit yang banyak sekali terutama di domain kita sebagai orang itu aja sih yang mau aku sampaikan kalau misalkan ada yang tertarik jenis-jenis aplikasi yang bisa digunakan dengan mesin aku juga bisa terima kasih Mbak Gayatri input tanda masukannya ya terima kasih semoga menjawab ya Mas Epo ya nanti bisa tak talk langsung sama Mbak Gayatri boleh deh aku minta nomor email minta emailnya sekalian terima kasih boleh ya silahkan selanjutnya pertanyaan dari Mas Rizki Nanda silahkan oke terima kasih Mas Julianta selamat pagi Pak Arief Kusenanto pagi Mas Rizki ya Pak Arief saya backgroundnya geologi tapi saya tadi tertarik dengan market research karena juga harian saya memang ya lumayan banyak untuk in charge di market research nah saya pernah dengar dan bahkan sering ya data dan information is the new currency untuk di masa depan gitu jadi saya juga mulai tertarik dengan berdata nah berdasarkan pengalaman saya saya juga pernah mencari suatu trend di Google Trend dan Google Analytics itu adalah tool gratis yang diberikan oleh Google saya mencoba mencari salah satunya saat ini kan seperti meeting online platform dan juga e-learning platform ini kan sedang dibutuhkan dan trendnya juga naik nah di Google Trend dan Google Analytics itu ada beberapa data seperti data demografi data kapan pencarian terbanyak di mana dan lain-lainnya nah dari data Google Trend dan Google Analytics tersebut sebenarnya memang kita bisa melihat langsung oh ternyata kebutuhan meeting online platform dan e-learning platform itu saat ini memang dibutuhkan bisa jadi potensi bisnis selanjutnya di kedepan hari namun saya yakin tentunya pasti ada potensi-potensi lain dari data-data tersebut nah yang saya masih bingung dan mungkin saya ingin bertanya ke Pak Arief apakah ada semacam framework dasar untuk tahapan atau proses dalam berpikir statistical analytic atau statistical thinking ketika kita menemukan data-data tersebut sehingga kita bisa melihat beberapa skenario potensi lain selain dari data secara kasar seperti itu potensi secara kasar dari data tersebut nah sehingga ketika ada potensi-potensi lain tersebut atau ada framework tersebut oh ternyata ada data-data yang diperlukan lagi atau potensi lain lagi yang itu harus dicari dan ternyata nanti bisa menemukan potensi baru seperti itu jadi intinya adalah framework-nya itu apakah ada Pak Arief untuk statistical thinking-nya terima kasih tidak tidak ada framework khusus ya tidak ada framework khusus cuma begini kalau kita belajar basic statistics kalau kita bicara basic statistics itu pasti di awal itu kita belajar yang namanya population versus sample jadi framework yang kita pakai itu adalah ini agak filosofis ya kalau kita bicara geological physics itu kan driven by differential equation ya driven by differential equation terus datanya nanti tinggal dicocokkan dengan differential equation itu tapi kalau geostatistics itu framework-nya itu probabilistic 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 itu artinya adalah bahwa data yang kita lihat di depan itu adalah data yang apa sebetulnya yang kita lihat adalah pola data yang mendasarinya pola the underlying pattern tapi sudah terkontaminasi dengan error random error jadi framework-nya itu sebetulnya itu jadi kalau kita punya pattern sebut pattern yang tidak kita lihat data yang kita ambil itu kan underlying pattern plus some error ya jadi jadi kalau kita bisa memahami itu maka sebetulnya statistical thinking framework yang kita perlukan itu enggak bukan sesuatu yang jelimat karena dari awal kita sudah tahu bahwa oh kalau kita melihat suatu data angka 1, 2, 3, 4 itu bisa jadi di underlying number-nya itu beda lagi bukan itu yang jadi yang kita observe itu adalah underlying pattern plus error jadi untuk bisa memahami ini memang harus ada training di basic statistics kalau Anda belum belum pernah mendapat mata kuliah tersebut atau belum pernah mendapatkan kursus dalam bidang tersebut ya harus ada sedikit training dalam bidang basic statistics saya kira gitu Mas Tanda oke oke baik terima kasih Pak Arief Mas Julianta ada lagi sudah cukup jadi karena memang udah jam waktu berbuka puasa nih Mas Arief oh gitu Bapak Ibu semuanya jadi terima kasih atas atensinya nanti bagi pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa offline dengan Mas Arief ada kontak email dan Matri akan kita share ke teman-teman participant semuanya boleh atas nama Indonesian Sustentia Petroleum Geologist mengucapkan terima kasih banyak ini Mas Arief atas sharing yang bermanfaat ya sama-sama atas undangannya terima kasih dan juga untuk teman-teman semua yang boleh stay sampai akhir semoga ini bukan yang pertama dan kita akan segera launch event-event berikutnya mungkin sebelum berakhir evaluasi minta tolong Bapak Ibu diisi dan kita coba nyalakan videonya karena kita akan foto bersama yang akan diambil oleh host siapa? oke ya teman-teman sudah semua oke oke satu dua tiga oke oke terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Mas Arief makasih banyak terima kasih atas undangannya kalau mau berdiskusi lebih lanjut nanti ya silahkan kita ngobrol-ngobrol lagi pakai zoom juga gak apa-apa mungkin bisa diskusi mengenai basic statistics supaya we get the basics right baik oke demikian Bapak Ibu atas atensi yang diberikan kita akan sekedar info akan ada acara berikutnya dalam Ngabuburi Talk akan segera kita launch dan evaluasi Bapak Ibu dan teman-teman semua akan kita pelajari sehingga improvement mendatang menjadi lebih baik lagi demikian yang dapat kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya selamat sore selamat sore makasih makasih Mas Arief selamat masih puasa Mas Arief disana ya masih sembilan jam lagi sembilan jam lagi siap iya selamat berbuka puasa buat yang udah buka puasa mari Mas terima kasih terima kasih banyak Mas Arief terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati